Hai eminasan konnichiwa kembali lagi bersama saya di channel Dewi dan Jepang Kali ini saya ingin mengenalkan kuil Gangshouji ya kuil Buddha Yang sebelum-sebelumnya saya selalu lihat dari kejauhan ada pagodanya ya begitu menarik Jadi saya ingin coba pergi begitu hanya tidak tahu itu posisinya dimana lalu kemudian saya coba cari-cari di Google Map kira-kira arahnya ke arah timur ya dari tempat tinggal saya lalu kemudian saya coba cari jalan apa rute untuk jalan kakinya seperti apa nah ini melewati stasiun Shionomiya ya stasiun Kintetsu perusahaan Kintetsu lalu kemudian melewati lagi ini perkampungan ya yang ada di bawah kuil tersebut ya lumayan harinya cerah ya ini kemarin di sekitar jam jam berapa ya jam 11 mungkin ya sini Hai itu dan ya sepi ya tidak banyak ketemu orang waktu itu saya jalan kaki di sana kelihatan menara PL di sana kelihatan menara PL ya atakai hangat ya ini sungai apa ya ini masih di sana pusat pelatihan onseng yang mau bekerja di onseng harus pelatihan di sini dulu gitu ya Nanti kita coba cari di website-nya. Di sana ada kursus untuk hiking. Mari kita lihat. Ini apa ya? Tera Musho. Kantornya. Kita coba. Satu kilo lagi. Kita coba pergi saja. Masih ada momiji. Ini kayaknya momiji. Sepanjang tahun ya. Ini kan musim seni. Jalan menuju kuil. Setelah kasut. Ya. Ya. ini pasti pas sakura mekar kemarin bagus ini ini masih dibangun kayaknya kita coba yang langsana sampai sayama oranjing sayama naniyama tidak bisa masuk kita coba lihat-lihat sekeliling ini juga kita lihat ini 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 di dalam juga ada ini ini Wow, ini yang terlihat dari jauh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yang didirikan sekitar tahun 1945 dengan pagoda yang berdiri sejak tahun 2011. Ternyata masih baru pagoda ini. Dikatakan pagoda yang terbuat dari kayu ini adalah satu-satunya di prefektur Osaka. Jadi sangat berharga bagi prefektur Osaka ini. Saya cari info terkait pagoda. Jadi pagoda itu ada lima lantai bangunannya. Di yang paling bawah ini melambangkan tanah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu melambangkan air. Yang ketiga melambangkan api. Kemudian yang keempat melambangkan angin. Dan yang kelima itu melambangkan langit. Menuju dewa seperti itu. Untuk bangunan-bangunan yang ada di sini. Yang ini saya kurang tahu jelas. Untuk apa begitu ya. Tapi sepertinya untuk berdoa. Dan di sini ada kayak canceling gitu ya. Memasukkan uang. Lalu kemudian, coin ya. Lalu kemudian berdoa. Seperti itu. Ya ini bangunan lain yang ada di tempat tersebut. Saya tidak ketemu banyak orang ya di sini. Bukan tidak ketemu banyak orang. Malah tidak ketemu orang sama sekali ya. Ketika di perjalanan naik, saya lihat ada orang yang sedang bersih-bersih begitu ya. Tapi ketika saya ke atas, ternyata orang itu tidak muncul begitu. Jadi ya sudah saya jalan-jalan sendiri saja mengeksplore tempat ini. Ya, ada orang. Selamat menikmati. Kayaknya kantornya deh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!